Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Ma'idah ayat 44 bagian ketiga Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu billahi minash shaytanir wajim Bismillahirrohmanirrohim Fala Hukumnya adalah matobi'i zahiri Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah Maka huruf lam panjang dua harokat Fala takhshawun Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah Sebab setelah alif lam ada huruf nun Maka alif lam tidak kita baca Jadi langsung masuk ke nun atau dinamakan dengan idrom syamsi Fala takhshawun Nunnya hukumnya adalah wajibul gunnah atau gunnah atau gunnah musyadadah Karena nun bertajwid Maka dibacanya dengung bunyi M Tahan sampai ada suara masuk hidung Fala takhshawun Nasa Na hukumnya adalah matobi'i zahiri Sebab ada alif didahului harokat fathah Makanun panjang dua harokat Nasa Ini bukan pemanjang alifnya ya Ini hamzah wasol Jika di tengah tidak dibaca Waw tetap pendek Waw syaw Syaw ada harfulin Sebab ada waw sukun didahului harokat fathah Maka dibacanya lembut Waw syaw ni wala La hukumnya adalah matobi'i zahiri Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah Maka dibacanya panjang dua harokat Wala tash Syinnya punya sifat yang tidak memiliki lawan namanya tafashi Artinya menyebar angin di dalam mulut Wala tash taru Huruf R dibunyikan secara tafkhim Karena berharokat dhammah Maka dibacanya tebal Wala tash taru Ruh hukumnya adalah matobi'i zahiri Sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah Maka R panjang dua harokat Wala tash taru bi'ah Amad badal Sebab ada hamzah yang dipanjangkan Cara bacanya panjang hamzahnya ini dua harokat Bi'aya Ya hukumnya adalah matobi'i muqaddar Karena ya barisnya fathah panjang Maka ya panjang dua harokat Bi'ayati Ti matobi'i zahiri Karena ada ya sukun didahului harokat kasrah Maka ta panjang dua harokat Bi'ayati Di zamanan Ada ikhfa aba'ad Sebab ada tanwin fathah menghadapi huruf kof Maka tanwinnya dibunyikan samar-samar menuju huruf kof disertai dengungan Dengungnya besar karena kof makhrajnya jauh dari nun Fabanan Qoli Li matobi'i zahiri Karena ada ya sukun didahului harokat kasrah Maka lam panjang dua harokat Qoli La La jika berhenti hukumnya mad'i wad Karena ada baris tanwin fathah yang diwakufkan Cara bacanya panjang dua harokat Dan bunyi Nnya gak ada ya Jadi panjang Qoli La Di atasnya ada tanda waquf Al waqfu awla yang artinya berhenti lebih utama Wa mal Mal ada hukum idham bilagunnah Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf lam Maka nunnya dimasukkan ke lam tanpa dengung Wa mal Cukup ditekan Wa mal lam Lam ada hukum idhar syafawi Karena mim sukun menghadapi selain mim dan ba Yaitu ya Maka mim dibaca em Jelas Lam yahkum Nah kemudian kalau yang ini namanya ikhfa syafawi Karena mim sukunnya menghadapi huruf ba Maka mim didengungkan Yahkum Ditahan Bima Kemudian ada Madjaizmun fasil Sebab ada matobi'i bertemu hamzah dalam dua kata Dimana matobi'inya Alif didahului fathah pada kata bima Hamzahnya a pada kata an zala Maka mim panjang boleh empat boleh lima harokat Bima An zala Ang Ada hukum ikhfa awsat Karena nun sukun menghadapi huruf zai Maka nunnya dibunyikan samar-samar Siap-siap menuju zai disertai bunyi dengungan Dengung dan samarnya sama Karena zai ini makhrajnya Tengah-tengah Tidak terlalu dekat Tidak terlalu jauh dari nun Bima An zala Allahu Lam jalalah dibunyikan secara tafhim Karena huruf sebelumnya berbaris fathah Maka bunyinya tebal An zala Allah Kemudian aliflamnya dinamakan dengan aliflam syamsiyah Karena aliflam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam Maka aliflam tidak dibaca Atau biasa disebut dengan idgham syamsiyah An zala Allah Ma tobi imu qadar Karena lam barisnya fathah panjang Maka lam panjang dua harokat An zala Allahu Fa'ula Ini wawunya jangan dibaca ya Bukan pemanjang Jadi hamzah tetap pendek Fa'ula La Hukumnya adalah madwajib muttasil Sebab matobi'i bertemu hamzah dalam satu kata Matobi'inya fathah panjang pada huruf lam Hamzahnya i Sama-sama ada dalam kata fa'ula'ika Maka lam dipanjangkan tidak boleh dua Melainkan boleh empat, boleh lima Fa'ula'ika humul Aliflamnya dinamakan dengan aliflam qomariyah Karena aliflam menghadapi huruf qomariyah yaitu kaf Maka lam dibaca dengan jelas Atau dinamakan dengan idghar qomari Humul ka Ka matobi'i muqadar Karena kaf berbaris fathah panjang Maka kaf panjang dua harokat Kafirun Huruf R dibunyikan secara tafhim Karena berbaris domah Maka R ditebalkan Kafirun Run hukumnya adalah madarid lisukun Karena matobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan Karena wakaf Matobi'inya waw sukun didahului harokat lemah Kemudian huruf yang disukunkannya nun Maka huruf R dipanjangkan boleh dua, boleh empat, atau enam harokat Asal konsisten dalam sekali bacaan Kafirun A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Fala takhshawun nasa wa akhshawuni Wa la tashhtarubi ayati thamana qaliila Wa man lam ya'kum bima anzalallahu fa'ula'ikahumul kafirun Pertanyaan hari ini Coba sebutkan nama hukum tajwid Dari Yang saya tunjuk ini apabila berhenti disini Hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya Sadaqallahul azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh